Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu kitab-kitab syariat, entah itu Sarah, Jalalen, atau Sowi, atau kitab apa-apa saja Pokoknya kitab syariat Meski gambaranya itu kiamat, bumi, dan langit, Tuhan, hancur Semuanya hancur, dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-janah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang khisaf, tentang masyarakat Itu pemaknaan syariat, ya jannah itu nanti, nar juga, nanti khisaf juga, napa? Kenapa pemaknaan begini ini menjadi jauh dari Tuhan? Menjadi, saya katakan tadi, ganggal Mereka ingatkan, logikanya ingatkan Ya, logikanya ingatkan Tentu kitab-kitab ini pula Itu ada istilah Law asro kolaka nurul yakin, bagian nurul basiroh Laro'ay tal'a sirota akroba ilayka min antartafila ilayka Dan itu tak ulang-ulang, mudi-mudi tak ulang Andaikan cara iman sampian itu punya nurul basiroh, punya mata hati Jadi itu iman diwujudilah Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud khadinya itu apa? Laro'ay tal'a sirota akroba ilayka Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali Tidak usah kamu menuju akhirat Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuan Misalnya mataku itu sudah engkas Tapi kok ngetahin ini alam barisya, alam kuburan Ngetahin akhiratnya ngetahin ini bareng-bareng rukin dan sebagainya Kan nopo kesu Dan saya kalau ingin mendapat nekmat surga itu nanti juga kesuan Kalau saya takut neraka nanti juga nopo Ilmu yang dipakai orang sakyat itu begini misalnya Surga itu kan bukti ridowo Surga itu bukti ridowo Sehingga penuh kenyamanan Karena penuh ridhanya Allah, masih penuh nopo Kenyamanan Neraka itu simbol atau bukti suhtuwa Tentu segalanya tidak nyaman Karena ada suhtuwa Kalau masalah surga itu ridowo dan neraka itu suhtuwa Sekarang itu masalahnya kan di Allahnya bukan di surga dan neraka Sekarang Allah wujud nopo tereng Empun wujud Dan Allah pun beraksi nopo tereng Sekarang juga Allah juga punya ridonya, juga punya suhtunya Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben Kalau kamu iman betul punya anurubah shiroya sekarang juga Allah itu adepi Sekarang ini menghendari suhtu Tidak usah menunggu surga Dan saat itu juga anda sudah di surga Sehingga perasaan orang-orang kakekat Ibadah kok anda ini suhban kesubhan Allah wujudnya suhban, kita ini kan nyembah apa? Apa wujudnya suhban, kok ditudah suhban ini bodoh atau pintar? Jadi sampean yang disini itu bodoh semua Kalau cara ibadah demi Gimana? Sekarang ini tukat mu kharam ini apa? Tukat Paham ya? Dia itu ngerti Kalau balik ini balik ya Kalau surga bukan berarti terus gini Berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada Yang bilang tidak ada itu siapa? Orang kayak sampean itu segera tidak terus Segera tidak itu paham Jadi itu tetap segera tidak Masalah suhbar dan apa? Loh coba ya Surga itu kan bukti rita Allah Neraka suhtu Allah kan sekarang sudah wujud Wujudnya Allah nunggu surga apa tidak? Tidak kan? Dan rita Allah itu sekarang juga terjadi Suhtu Allah juga sekarang juga Buk buru sekarang Buk dicari sekarang Rita Allah buk dicari sekarang Ya itu seperti dua-duanya satu khatir Ilahi ridhaka matlubi Ilahi antamaksusi wa ridhaka matlubi Ya karena ya ilahi Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang Sehingga kayak saya sendiri Nah umat ilmu khaki kotku Kaya aku ada ibadah haji kaya kesuhan Atau mulang sampean ya kesuhan Nggak siswa ada mergawai ya kesuhan Mereka paling santai lagi kan ingat Misalnya saya dari rumah Semula Mustafa Ruhi nunggu soga Tidak ada ibadah Itu kesuai Kesuaiannya ngerti Engkau mulang ngeruhin Mas kasih mulang Ya boleh ridhahnya Allah Padahal mulai saya niat juga Sama ridhahnya Allah Saya melangkahkan kaki Sama ridhahnya Allah Sama ridhahnya Allah Sehingga mulanya kan jenis Ini kan niatul mu'min Sama amal Sama niatul mu'min Sama niatul mu'min Sama pengirahan Sama wujud terus Setiap detik Setiap saat Setiap langkah Sama kontraknya Ya kan ngeri Si mereka niat Sama niat Türahnya Yang kami mengerti Sinasih Ini ada Kenapa niat saja Dan itu Ini ada Karena niat itu Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Iya mulai apa? Ibadah karena saya tahu. Gue lihat khaji ya ridhani Allah. Sekarang juga ya ridhani Allah. Ridhani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajak. Mungkin Nafai Ruhi nyabari melarat. Mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya ke Bensugia ke Bensudaka. Bensudaka di Ridhani Pengiran kan begitu. Nah zaman ke Melarat. Ya ada caranya di Ridhani Pengiran. Sabar, ngempet. Mau sana juga. Jadi rasa kesusuh. Itu memang begitu. Orang hakikat itu enggak pernah kesusuh. Itu jenis wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Berarti zaman kiri untuk Ridhani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk Ridhani Allah lewat jalur sudakwa ikhlas. Faham ya? Zaman bingung diusir bujo. Misalnya lewat sabar. Zaman bujo mesra lewat rahmat. Pokoknya ada terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insya'al hafi khusur. Manusia selalu rugi. Innal ladhina amanu. Kecuali saat itu dia iman. Saat itu dia solikat. Jadi kalau orang hakikat maknanya. Kecuali saat itu dia iman. Kecuali saat itu dia solikat. Demi waktu. Demi waktu. Ini sobat kan terlambat. Ini anak-anak yang mana ini orang. Hakikat. Dan itu rumah sakul wajah cerdas. Karena dari awal maknanya hakikat dianggap katanya di atas. Jadi itu sampai malah enak. Jangan cipik lu enak. Jadi mulai koma wajah ibadah. Dilek-dilek kau bujo pilih yang ngasih wajah mulai ibadah. Enggak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya ibu. Itu sudah bagian dari. Yang mana ada sampai yang dari masyarakat. Sakul wajah itu aku biasa. Jadi aku suka menunggu-lunggu. Aku terus punya hukumnya aku punya. Ya Allah. Lalu kalau itu dia cerita. Kiai arwani top-topnya kiai. Kiai Qur'an top-topnya kiai arwani. Ini bapak menangi arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kering. Bahwa urusan beliau bawa apa agak kering. Cuma pindah ini mucit lagi. Jadi ya bapaknya sekali. Lebih aman nih mucit. Jadi KBQI tahu seorang yang nggak ngajar di rumah. Tapi ketika suasana dan kondusif. Itu. Maksudnya ditambah mertua barang. Jujur tahu. Maksudnya ditambah mertua tambah IP. Mulai ini mobile itu pede-pede. Maksudnya pindah itu orang yang area terlangan. Maksudnya ditambah pede. Maksudnya orang-orang yang nangat. Yang area ini dia wibar. Dia nak kodoh buju. Kudusakinah mawas darah mah dari buju yang main capai. Ini kenapa mau balik melepuk. Maksudnya jauh dari area. Ada ya. Tapi kalau orang hakikat itu ya nggak ngeluh. Ketika buju ngurundel kue riba. Maksudnya kodoh dari pengeran. Ya ibadah berhasil melalikan diri. Akhirnya berhasil ngaji. Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita. Di setiap detik kita. Di setiap nafas kita. Nah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita. Nafas kita. Kenapa nunggu nanti-nanti. Sebab itu saudara Rasulullah ketika Nabi ngertikan. Ya mulai niat tuh dihitung. Nah orang saya ini orang intelektual kade. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung. Rarok pengeran. Faham gak? Faham gak? Ini orang-orang rarok pengeran. Jadi intelektual ya kok ditobat. Faham gak? Bagaimana mungkin niat. Belum aksi nyata kok sudah dihitung. Jadi nak goblok. Aku rasa di syariat. Nabi ngertikan dimulai niat. Maksudnya niat tuh niat amal sholat. Lillah ita'alarnya dari awal transaksinya dengan Allah subhanahu. Ini gak nyaman. Nah disini ini kelihatan Nabi sering ngertikan. Ini yang hadis sohai. Misalnya Nabi ngertikan. Seseorang tuh selalu dalam keadaan sholat. Maka nanti sholat takh di suhu. Misalnya orang pujian. Ini kayak ini tekoh. Banyak yang nyaman sepuh wotah waktu. Atau ngimamin kok ngobepil se. Barikung derdek-derdek ratuk-ratuk. Itu dari Kaji Nabi. Uang sing enteng imamnya teka. Itu cek sholat terus. Nah jantau orang soh. Maka Kaji Nabi itu tahu dipraktek loh jarak. Kaji Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu. Tapi beliau itu pernah sholat isak sekitar jam setengah dua. Yapko sulusul leil asgar. Sekitar setengah dua. Itu separuh sohabat sudah turun. Sengumar menuduk ikan tong kelewontangan. Yang mantan preman. Banyak mantan ya? Perman. Setelah. Namun ini agak kiyai. Sangat berkiru terus sohat rawudu. Mereka kados juga ceritanya itu. Pernyataan ya namun. Tapi fasol lau alam yatawat dong. Jari wong fok. Mereka itu lunggu. Lunggu narung geser itu rapoh. Rapa-apa. Jari wong fok. 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 Suruhnya soh apa. Sengah. Gaplek-gaplek. Jari wong fok. Jari wong fok. Jari wong fok. Jari wong fok. Tetapi ketika dia ingin tulis gantaran. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan Bertransaksi dengan Tuhan Jadi disebut Quran Yastarun Yastarun itu transaksi Allah Ta'ala itu membeli diri kita Diri kita itu kata nabi ini Ini ilmunya ulama bukan mubalek Harus dicatat Nabi itu ngitung ibadah Itu dimulai dari diri kita Diri kamu itu ya organ kamu Sel-sel yang ada di kamu Sarap-sarap kamu Semua yang ada di tubuh kita Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan Pikirannya pengirannya gemangannya Madun dibaduk juga sujud Duelesan juga mulang Mertua dua lesan juga ngandani mantu Mantu juga taksi Mertua pokoknya dalam desain Tuhan begitu Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk korat Desainnya untuk napa? Ya desainnya untuk toat Sehingga ketika toat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung Apalagi setelah nyata dia melakukan Potensinya saja baru kans baru potensi sudah dihitung Makanya ketika nabi ini yang hadis saya Suatu saat nabi itu ditambah melarat-melarat Masyarakat menyenangkan Tidak ditanggap juga lo mau nyenangkan Masyarakat ditanggap apa? Suka Matriya Rasulullah Tidak berada dihitung Bagaimana Allah Tidak-tidak Tidak-tidak Suka itu Nak muncul Muruk putih-putih Kok gue duanya belum sedang �n ha kita sudah bisa kita sudah mereka akan tetapi kita sudah kita bisa kita bisa kita bisa salat tapi kita bisa tapi mereka punya kelebihan di sana jadi bagaimana wong lalat itu dua rival soleh ditanding di shalat itu itu sendiri wong lalat senang tidak enak suka raposo enak karena kalau wong soleh lalat tidak bisa di sholat juga yang tidak terima bahwa saya membahas itu nah itu zaman Nabi tidak terima, jadi kami persoan Kaji Nabi, Kaji Nabi itu ditonggol sholat, sholatnya tidak disukai pasal itu tidak disukai, cuma mereka keunggulannya bisa sedaka, seperti itu karena Kaji Nabi itu mengerti kan apa perlu kamu bisa tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekat dengan yang kamu miliki ya ya Rasulullah, itu pertama yang dihitung Nabi itu Fikuli sulama minat, sudah kok setiap sel atau organ atau ras-rasan menusa itu dihitung, sudah kok itu kan luar biasa jadi yang dihitung itu yang fisik fisik, fisik kita ini sudah kok itu yang paham itu orang-orang hakikat yang paham itu orang-orang hakikat, orang hakikat ini cerita ilmu kelak tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu, ben paham sistem wujud kita saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970 makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40 kalau dalam teori ilmu hakikat sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala adam tidak ada memang tidak ada itu punya positif, tidak maksiat tidak, ternyata orang-orang apa yang melingkuhi, apa yang melingkuhi apa yang menguruskan apa yang kurang saja apa yang terakhir, apa yang terakhir ketika saya adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan saya menjadi wujud nah itu cara ilmu hakikat nikmat tertinggi itu nikmat ulijjah nikmat wujud itu nikmat tertinggi dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga dan dengan kita wujud kita bisa bisa ikut bersak bersak jadi dengan kita wujud saja potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni ternyata langit bumi digawe Allah Allah yang menciptakan ini semua sehingga dengan modal sahada saja itu orang didamin ahli jannah andekan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha ilwah tetap dah sholal digodoh kokoy oponin roko suwe tetap dah sholal mereka mau ngomongin roko selawasin pengiran yano salah dia mau ngintal khadir kutsi bedik-bediknya uang misalnya umurnya 100 tahun maksiatnya 100 tahun kalau disiksa luwe 100 tahun pengiran nampus maksudnya pengiran yang nyiksa yano batas maksiatnya uang yano batas tapi diwala itu ngerti ketika ada uang tuat mulai bayu tuat nganti mati di mana pengiran suarga keras bapak ibu suarga dari uang itu juga ngerti kutsi dikulau tuat ratu maksiat umur-umur iya tapi ini suarga walang pulau tahun saya mau tuat itu walang pulau tahun rian waduh ya anak maksiat itu walang pulau tahun neraka ini walang pulau tahun tapi nak tuat walang pulau tahun kok suarganya yano walang pulau tahun yuk ini nroko aja nanggobar walang pulau tahun tapi daging nroko itu atam walang pulau tahun itu kutsi pendapatku lho kula ralat lho mpuswago krono padol ini jeningan lah anakku abadi padolku menawak kena apa orang suarga aku abadi mereka padolnya Allah melainkan di nabi kentikan tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian tapi kamu masuk surga karena padolnya Allah ada sobat yang tanya walah antah ya Rasulullah juga tidak engkau ya Rasulullah walah ana saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya kecuali dikasih rahmat Allah orang mutazilah orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal modal padolnya tapi orang sakit cara baca jelas kalau krono ngamal ada durasinya ada apa durasinya dan itu batas amal kita walang pulau tahun walang pulau tahunnya Mustafa Umat Soleh lagi dia tahu puber tahu nakal tahu kedudangan mehmatnya itu wakini terus malah mau pirang tahun paham ya wajibnya seperti kumat-kumatan orang setah orang stabil nyatanya orang-orang ceritanya surga pas suat juga surga di sini orang hakikat lebih benar kenapa di surga selamasi merkumus warga karena padolai Allah sementara padolai Allah abadalah selamanya pamit jadi orang hakikat cara baca gampang nah kalau begitu organ tubuh kita ini dengan dirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi bersaksi memandu kajik nabi bersaksi terus kalau orang soleh-soleh pas-pasan kalau sampai ilang pengirang kan pendak sholat pendak toaf nak kajik nabi buatan padu nabi semua organ tubuhnya bisa dikajik ilang pengirang kita butuh berak nanti bisa membuang al-adha piloro itu juga nanti dihitung oleh nabi alhamdulillah al-adha sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi apa? ibadah makanya nabi menghitung makanya sampai tidak usah mengelur dengan fisik yang sekarang tidak usah makanya ganteng ya syukur paling ganteng kalau tidak alhamdulillah potensi jenat saya rendah karena orang yang minat paham ya? kalau jahat yang syukur kalau yang samar ma'ruf lebih luas kalau jahat berarti tidak ada kemungkinan korup? korupsi berarti semua harus kita syukur terus kita cilik ya syukur kayak gede syukur bukan bubar ya syukur terus nabi menyebut lagi yang disebut nabi itu halal kecil kalau ada kotoran atau ada riduli atau apa yang mengganggu di jalan kamu singkirkan juga ibadah itu yang luar biasa nabi akhirnya menghentikan bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah padahal suatu yang seks yang pornografi yang biologi nabi juga nyebut wafi buti akadikum sodako dalam organ buluk kamu itu juga sodako sampai sahabat ada yang tanya ayat di akaduna sahwat tahu wahuwa lahu ajrut bagaimana mungkin ya rasulullah orang mendatangi sahwatnya kemudian dia dapat paha pemurusan sahwat masa untuk ganjaran ya rasulullah tapi apa kata nabi alaih salawadu ahafi haramin akana alaihi wisru nah dikni salah letak itu kan yusuf dikni salah letak masuk akadu masuk akadu berkumpulnya orang lanang rasul jino tidak berdikai yang wajah pahamu minimal ada durasi sekian jam dia tidak kuat ini dan itu prestasinya yang wajah kalau dari nabi aku api-api orang wajah yang lanang maridu yang terus berarti itu terus yang wajah orang wajah repot nabi itu lu bukan papa karena nabi ngertinya nabi ngertinya nabi loh kawinnya ya ternyata zina kawin model saya kira ngertinya nabi nabi ngertinya nabi istilah aslinya nabi tentang nabi itu istilah aslinya nabi itu istilah yang macem-macem bentuk keluarga sakinah mawadgar rohmah gak sobat anak tua bina anak anak rumah kakihan teori sakinah anak anak tua itu apa sakinah anak 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 malah di harap-harap mati ini bapak itu pirang wajah wajah kakihan teori kakihan apa anak 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 itu yang rumah itu zaman suger wari orang tuamu paling nasib tidak ngunik kudok paham ini ben sama ngerti dengan teori ini maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu kakekat tadi paham ya jadi ridho itu sudah ada sekarang dan itu nanti dijilmakan surga suktu sudah ada sekarang tapi nanti dijilmakan neraka tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang mulai zaman azari sampai sekarang wujud kalau Allah itu wujudnya sekarang tentu ada ridho juga sekarang ada suktunya juga sekarang jadi kalau nunggu nanti nanti terlamp terlamp antar tahila ilaiha andekan nur basiroh kamu kuat tentu melihat akhirat sekarang maksudnya melihat suktu sekarang melihat ridho sekarang tidak usah nanti akhirnya kita nyaman melihat ada sohabat ketika dia di Azir Bajian ditanya apa kamu tidak kangen Mekah kamu orang Mekah asli sekarang putuhan Mekah sudah milik orang Islam kenapa kamu tidak kembali ke Mekah dia jawabnya enak aku kalau di Mekah paling banter ibadah kutu itu aku nengkene nyebar no islam aku nengkene waj jika orang-orang hakikat ibadah itu per detik per menit tidak terikat oleh ruang dan waktu tapi kalau orang-orang syariat memang gitu rumah sana sholat itu tidak masjid tapi Allah tahu betul kamu yang sekarang sholat di masjid akumulasi dari sistem organ tubuh yang disebut Fikuli sulam menanas sudah kue sedok masjid itu normal lora setruk kue so melaku bar mangan berarti sistem perut kamu normal sehingga ada energi sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan kemes sistem apa saja normal dan itu hebatnya rasul makanya nabi pertama jawab dalam sistem tubuh kamu minan nas sodah jadi sebetulnya dengan ikut nampungan kue sampeyan itu uang sepele kalau pantas itu tak kepali kue 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 gara gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan yang meskipun bentuknya juga tidak sehingga kawangannya yang mengonggokan daging yang kluyur kluyur kue paham itu kasus sampeyan ada kasus kue paham itu kasus sampeyan alami tidak kasus saya aku ramai lomel paham aku sampai jadi kawulah yang mudah jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di medjid kita tuwaf di ka'bah kita wukuf di arofa itu akumulasi dari sekian puluh tahun dari sekian sistem syaraf kita kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa sehingga harusnya terhitung mulai itu terhitung mulai sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena langkasing mora medjid ibadah dan sebagainya sehingga orang-orang sufi itu nyaman di rumah ya nyaman ibadah nanti ketika di medjid nyaman ibadah ketika di ka'bah nyaman ibadah keluar dari ka'bah pengirannya ganti apa pengirannya apa pengirannya pengirannya di ka'bah yang dibidukan paham 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 jadi malah malah membeda-bedakan jadi disampaikan soal memang kita secara syariat harus ke Mekah tapi setelah di Mekah pengirannya ka'bah di Indonesia sama ibadah sama nyaman cuman memang gak mungkin secara syariat kasih ngubungi langgar bedu ya sudah gitu kan ngekenaan panitiani dikomersial paham makanya kata kikam nikmat tertinggi itu nikmat ulijat dengan kita wujud saja jadi agam agam itu membelenggu tidak ada itu kita orang yang sopan bersak tapi dengan kita wujud kita bisa menyaksaini kekuasaan Allah sebuah bentuk dengan kita wujud menyaksaini kekuasaan dan itu disebut orang-orang yang iman mesti dengan sendirinya jadi sahit jadi sak yang menyaksaini makanya Allah kalau menghitung saksi di Quran mulai mata kita hidung kita itu semuanya mulai lesan mulai apa semuanya mulai kulau wujud semua biaya kulau wujud kekuasaan yang perkorokan juga gara-gara wujud durakan di pengiran itu mulai perkorok kenapa itu hebatnya Rasulullah makanya saya agen bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Fusen Al-Halas dan sebetulnya sederhana kenapa Nabi bilang sayidul istighfar itu tidak dimulai dari kata astagfirullah sayidul istighfar dimulai Allahumma antarabi la ilaha ilaha antar kolaktan bukan dimulai dari kata istighfar kata Nabi istighfar terbaik itu lafadnya ini Allahumma antarabi jengan pengiran kulo la ilaha ilaha antarabi orang-orang pengiran kesuai jengan antarabi jengan pengiran kolaktan jengan katung gawek kulo resiko gawek katung logim maksiat ikum lain jadi piwak maksiat berkumpul maksiat di munggoro maksiat jadi pengiran keteror waduh istighfar model neror ini dari sara-sara khadis piwak maksiat itu perkara di meskipun piwak munggoro jadi cerita sebeg pengiran pasti piwak jengan kade gawek kulo tapi harus jujur makanya orang-orang yang pernah masyiat itu harus jujur katus kulo nangiru katus kulo dia istighfar itu jujur itu nanti menjadikan orang pesing dan hubungan dengan Tuhan negatif kesannya kita hanya dosa saja saya tidak berkata asura pengsat kulo cotok pengsat saya tidak istighfar terbaik harus dicatat itu dawe nabi itu istighfar terbaik kalau sampai asa firo saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesingis ya kusti dosa kulo tentunya dosa kapan kulo sakit dengan tempat batik sehingga dia banyak pengen tempat batik ya kengkel tenang istighfar ngantin nangis sawangannya wujud penting padahal penting tapi tapi kalau yang dihajarkan nabi enggak cara ngentikan gini antarab bila ilah ilah antarab laktani wakna abdu kulo tetap kawulani jeneng wakna ala ahdika wakdika mas toto selagi kulo mampu kepengen kulo enggak anut perintah jeneng dan yang paling tertarik itu kata gini abu ula kagini mati kale cik gendo koy obo tetap kure enggak mati jadi tetap melihat positifnya dulu misalnya kue tau mati ini uang tau zino tau maksiat apa saja piy wujud nak kue wujud tau mati ini uang yu iso doso nyelamat nyawani uang kaya kasus dina umar ya rasulullah wawas bagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang islam saya bersumpah setelah islam akan banyak merugikan orang kafir begitu juga khalid bin walid ya rasulullah wawas banyak membunuh orang mu'min tapi saya bersumpah setelah islam akan banyak membunuh orang kafir begitu juga artinya dengan kita wujud potensi kita saat dosa itu ya sahabek sehingga darah ngentikan abu laka dinikmatika aliyah piy mawun gustikulo soan jenengan tetep go nikmatikan jenengan dalam bahasa ilmu khakikat dimulai sekarang jangan salah paham nanti akhirat oke lho imang kan bahasa ilmu khakikat dimulai sekarang juga pengirahan wujudnya saya paham pengirahan saya paham ini bakas ilmu khakikat cuma di dunia dunia bakas khakikat maksudnya ben gede gede kita masuk aras paham ben ben sekarang juga kita sudah soalan Allah tentu kita kudu iklor semua nikmat Allah yang sekarang juga abu laka dinikmatika aliyah piy mawun gustikulo tetep balik nikmat jenengan status saya wujud ini nikmat jenengan gara 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 wujud nyaksani wujud jenengan akhirnya gara 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 nyaksani wujud jenengan anak maksiat dia sungkan wabu laka bidham di fafir nak pas kudu doso jenen sepura mereka kudu salah wujud kudu jenengan tapi jenengan sepura fafir lak sakit yang sakit di sepura taura penting kadang orang itu berpikir sepura taura sepura sepura enggak ada nabi ngajarkan gitu nabi hanya nganyakan yang hanya bisa mengampuni hanya engkau tidak sudah kenapa tidak penting karena tadi dimulai la ilaha ilaha anta tidak ada wujud khaki kecuali jenengan saya akan pernah menerangkan disini la ilaha ilaha itu maknanya orang wujud khaki kecuali Allah maknanya akan sederhana gampang langit dan bumi itu pernah tidak ada berarti berstatus ada agama langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujud setelah langit bumi diwujud kan juga wujud dalam keadaan rentan wujud yang orang khaki diwujud yang dalam keadaan batil karena setelah wujud itu dimenyap berarti zaman adam yang adam yang bisa diwujudkan zaman wujud yang wujud yang bisa diadam wujud yang ini tanpa eksistensi tanpa apa eksistensi tapi orang mati ini kapan orang bisa ngatur rawai zaman itu wujud orang karep kode aku mati kapan orang karep kode wujud muda apa wujud wujud mati zaman wujud berwujud mati kapan nasi pipi lu wujud orang 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 wujud wujud yang rentang disebut wujud yang bukan yang Allah wajib kalau berhubung kita rentang ya sudah itu yang dimaksa orang kajat orang lusa yang hal lusa kaki kotelian Allah lusa murga wujud orang yang merusyawa wujud rusak atau wujud denangan wujud yang rung orang wujud orang merusyawa eksistensi berhubung wujud yang ini wujud diadam ada 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 diwujud dari orang kaki kotelian Allah orang kak maksudnya orang kak wujud wujud di orang orang si sang selamat menikmati 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 ini beda selamat menikmati sehingga selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kontak selamat menikmati selamat menikmati